Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali pemirsa bersama saya Yanti Sugrisu Tisna dari Garda Berita TV Badan Pengawas Pemilu Wawas Lukaupaten Siak, Rabu 2 November 2022 menggelar rapat koordinasi terkait pengawasan verifikasi faktual Partai Politik peserta pemilu serentak tahun 2024 Rakor digelar di Hotel Grand Roya Siak dihadiri seluruh Komisioner Bawaslu, anggota Pemilu Wawaslu Kecamatan Sekabupaten Siak, anggota KPU, dan pihak Kejaksaan Negeri Siak Intro Setelah sukses memutuk panitia pengawas Kecamatan Sekabupaten Siak untuk pemilu serentak 2024 Badan Pengawas Pemilu Wawaslu Kepupaten Siak mulai membekali 42 anggota panwaslu di 14 Kecamatan yang ada di Kepupaten Siak agar betul-betul siap menjalankan tugas pokok fungsinya Diawali dengan pembekalan berbagai ilmu dan pengetahuan pengawasan pemilu hingga rapat koordinasi dengan parametra kerja di GESA Bawaslu Rabu 2 November 2022, Bawaslu mengenal rakor pengawasan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik calon peserta pemilu serentak tahun 2024 di Hotel Grand Roya Siak Rakor yang dibuka PLH Ketua Bawaslu Siak Cilupadinugraha tersebut membahas teknis verifikasi faktual parpol calon peserta pemilu, potensi pelanggaran dalam tahapan pemilu hingga pencegahan dan penindakannya serta tindak lanjut kasus bersama penegak hukum terpadu atau gak kumpul Rakor terlihat hidup karena diwamai tanya jawab antara peserta dengan narasumber dari Bawaslu, KPU, dan Kejaksaan Negeri Siak PLH Ketua Bawaslu Siak Cilupadinugraha mengatakan rakor bertujuan memberi pemahaman dan pembekalan khususnya bagi panwaslu kecamatan yang baru saja terbentuk agar dalam menjalankan tugasnya mengetahui dan memahami berbagai aturan yang menjadi pedoman pelaksanaan tugas khususnya terkait pengawasan selamat menikmati 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 selamat menikmati